Oke sebelum kita lanjut ke videonya, untuk temen-temen yang lagi nyari top up terpercaya dan juga pastinya legal disini gue ada tempat rekomendasinya yaitu di memo top up Nah di memo top up ini apa aja kelebihannya, kelebihannya disini responnya cepat dan juga prosesnya pastinya juga cepat Dan caranya juga pasti mudah, nah temen-temen cara top upnya gampang banget tinggal klik link di deskripsi dan temen-temen langsung bisa top up disitu ya Halo semuanya, jumpa lagi sama gue Robby Ciptama Oke di video kali ini gue pengen bikin video singkat aja, cara farming mon tanpa menggunakan hero zero dan juga tanpa menggunakan hero hilda Nah hero hilda ini caranya itu menggunakan auto klik dan itu bahaya banget temen-temen, kawasannya menggunakan auto klik karena di game tower of fantasy ini tidak mengizinkan kita menggunakan aplikasi atau pihak ketiga saat menjalankan game ini Semoga aja info dari gue ini bisa membantu temen-temen dan bisa mendapatkan mon yang temen-temen mau Dan disini gue pribadi sudah 2 hari menggunakan cara ini, jujur gue belum dapat sama sekali, emang bener-bener susah farming mon ini ya Nah semoga aja temen-temen menggunakan cara ini langsung bisa dapetin perlengkapan atau mendapatkan mon tersebut ya Ya disini gue bakal tunjukin cara dapetinnya gimana dan gue pribadi disini bakal ambil mon yang namanya unicorn Nah karena disini gue suka banget mon unicorn ini atau monocross ini ya, monocross namanya monocross ya Nah disini monocross ini gue suka banget karena tampilannya yang emang cukup elegan dan simple banget Jadi gue bakal ambil dia ini dan bakal gue incar seriusan dah Nah disini kita kan perlu headnya yang dimana head ini kita farmingin dan itu emang cukup susah dan cukup lama Kalau saat ini kita gak hoki gitu ya, karena disini ratenya emang cuma 0, berapa seperti kayak gacha hero SSR Dan disini langsung aja gue kasih tau caranya gimana Nah pertama-tama temen-temen wajib ya itu buat party, kalau bisa partenya full banyak player yang lainnya Karena disini kita mengendalkan player lain ya, karena kita kan gak ada tuh perlengkapan 0 dan juga kita tidak menggunakan auto flick Jadi disini kita mengendalkan player lain atau mengendalkan di satu crew dan juga lain-lain Nah disini temen-temen bisa langsung cari partian atau temen-temen bisa langsung kayak komen di dunia ini Kayak bisa aja AFK unicorn gitu, info gitu kan, nanti bakal ada yang respon bahkan ada yang langsung kayak nge-invite party kayak gitu ya Nah disini gue sudah dapet nih total dapet 4 ya, total dapet 4 Nah dan juga untuk masalah caranya gampang banget, itu memakai perlengkapan apa aja bisa sebenernya Maka perlengkapan apa aja bisa tergantung temen-temen senyamannya memakai apa Nah dan disini gue pribadi bakal memakai si Hilda, alasnya gue memakai Hilda karena dia itu kayak nge-stun gitu ya Jadi gak bakal kemana-mana walaupun digebuk bossnya, jadi gak bakal mental-mental gitu ya Jadi bakal stay di tempat yang kita sudah tandain dari awal Nah contoh disini nih, gue bakal ngambil stunnya disini Itu bakal otomatis kalau ada bossnya kayak bossnya bakal muncul gitu Langsung bakal dapet ya, karena di tengah-tengah bossnya kan spawnnya disini nih Jadi bakal positif dapet kayak itemnya juga gitu ya Kita bakal lihat disini waktu bossnya spawn Ya dan disini bossnya sudah spawn ya, temen-temen bisa lihat nih Bossnya sudah spawn dan gue malah gue hit aja nih, sorry Sebenernya gak perlu juga sebenernya bisa, dibiarin aja gini Nanti bossnya bakal mati sendiri, itu darah itu Dan bossnya mati, ya bossnya mati kita bakal dapet tetap itemnya tuh Disitu ada daging tuh, disini tapi kita gak dapet ya daging Karena kejauhan, cara kejauhan tempatnya Tapi santai, itu gak bakal hilang, item yang kayak gini gak bakal hilang Gak bakal hilang, jadi tetap bakal bisa temen-temen ambil Nanti kalau santai sudah selesai dari AFK Kita lihat nih, oh sudah selesai nih Kita lihat disitu nanti item-item yang belum diambil Nanti masih tetap ada ya, gak bakal hilang Jadi aman tetap walaupun santai temen-temen gak sampai ke item tersebut Contoh sudah dapet nih item kuning nih Jadi temen-temen belum ambil gitu kan Karena kan gak sampai jaraknya Eh temen-temen ini ngelah ambil aja waktu selesai AFK Tinggal giniin aja, langsung dapet kok Gak bakal hilang untuk bagian perlengkapan itu ya Dan sepertinya cukup ini aja infonya dari gue Cara AFK perlengkapan mountnya Kayak gitu cara gue pribadi Karena disini gue gak ada hero zero Semoga info dari gue ini dapat membantu temen-temen Yang lagi farming dan belum dapet-dapet juga ya Kalau kalian temen-temen suka dengan video ini Boleh lihat dan subscribe Dan kalau kalian temen-temen ada kritik dan saran Tuh gue bisa langsung komen di kolom komentar See you, thank you